hai oke guys balik lagi bersama gue opi channel skomkw kali ini skomkw membuat segmen baru yaitu segmen yang bernama eskomlis yang dimana kita akan memberikan list-list game yang menurut kita bagus dan menarik untuk masuk ke dalam eskomlis untuk segmen pertama kali ini karena kita akan memperikati hudri ke-77 untuk hari kemerdekaan Indonesia gue akan membuat limus lima game tanah air terbaik ya menurut gue gue sangat bangga ya sama game-game yang dibuat oleh developer lokalnya jadi langsung aja leskop eskomlis pertama cekidap is that your people seliramu tembakeng sirno aja tangi kanmu kule game pertama yang masuk list eskomlis tersebut adalah game yang bergenre horror yang kalian tahu di Indonesia itu sangat heb yang bernuansa setan-setan jin atau apalah itu dari cerita game dan sebagai bahkan kisah nyata ataupun kadang-kadang disangkut pautin dengan makhluk-makhluk tersebut nah ada satu game yang sebenarnya game ini cukup lama dan sudah keluar sekitar 2014 yaitu dread out game ini menurut gue cukup mendunia ya bahkan youtuber seperti Pewdiepie pun pernah mainin game ini saat di streaming ini ya game ini rilis oleh digital happiness pada tanggal 15 Mei tahun 2014 dan disusul oleh series selanjutnya yaitu keeper of the dark pada tanggal 24 Maret 2016 game ini bercerita tentang lima anak SMA dan satu gurunya di sebuah desa yang terlupakan mereka tersesat di suatu tempat yang banyak setannya dan setannya pun lokal-lokal ya seperti pocong kutil anak tuyul dan lain-lain toko utama ini silindah ini melawan setan tersebut dengan cara menggunakan kamera HPnya yang mirip-mirip seperti Fatal Frame gitu kalau kalian pernah mainin sebenarnya gue belum pernah sih mainin game ini mungkin gua akan mainkan game ini pas gue streaming game ini ada di Steam kalau kalian mau beli ya kalau kalian mau beli aja sih dan juga penting karena sebenarnya kalau main game ini jangan menakut love you yang main ori banget bang sab kau yang main baja kan game yang kedua ada game buscon gua gengs walaupun baru demo tapi saat mainnya enjoy enjoy banget dan seru banget ya menurut gue yaitu troublemaker dulu sebenarnya namanya para kacuk coy tapi gue nggak tahu kenapa diganti tapi ya keren juga tapi menurut gue lebih bagus para kacuk sih karena nuansanya Indonesia banget lokal banget game rusuh satu ini adalah game buatan dari gamescom tim akan list tahun 2023 23 tadinya sih mau tahun 2002 ya tapi mungkin masih ada perbaikan untuk gamenya gue sempat main di stream gue dan emang ada bak bak sedikit kadang ada yang nyangkut pas gua dulu tapi mekaniknya emang lumayan susah sih menurut gue tapi semoga cepat selesai ya biar langsung bisa mainin ya gamescom cepat ya cepat kalau bisa dipercepatin game ini bercerita tentang sesuatu anak yang suka berantem sebenarnya nggak suka juga sih tapi bisa dibilang jauh berantem kali ya yang selalu kena masalah jadi mau nggak mau yang harus berantem gitu karena terutama game tersebut bernama Budi yang dipindahkan dari sekolah SMA 166 kok 69 ini juga hari hari juga tuh jadi dia dari SMA SMA 69 dipindah ke daerah SMA karena di sekolah lamanya di video karena ya ketahuan berantem itu jadi ibunya si Budi ini ini ingin si Budi pindah sekolah ya nama karakter utamanya si Budi keren ya lokal banget setelah pindah sekolah Budi berharap tidak ada drama-drama berantem tapi ya gesia tapi malah di sekolah yang baru ini lebih parah kalau lu tahu ceritanya ini lebih parah karena perbulian oleh alumni kalian kalau belum tahu ceritanya langsung aja download demonya sebenarnya jadi menurut gue sih seru nih nanti apalagi pas udah diperilisan dan mungkin pertengahan-pertengahan ya semoga pas perlisan game ini sudah memilih masih bug-bugnya ya soalnya kemarin sebuah stream nyangkut coy ada satu orang yang nyangkut gitu oke kita pengen bisa terpilu 3-2-1 berseng bukan tak kamu bangsa ku ucapkan ku ucapkan jujur saja kita pengen bisa terpilu baju nah yang ketiga adalah game bocil kematian bang windah bahas udara nih bocil bocil kematiannya itu warnet si muakotok atau sekarang dulu diganti namanya jadi warnet life game ini dibuat oleh seorang developer yang bernama Bang Andi Lukito dan ini game ini cukup terkenal ya pas awal perlisan game ini sekilap liris pada bulan Maret tahun 2022 dan sangat amat rame ya menurut gue bahkan ada banyak banget treated dengan kesuksesan Andi Lukito dengan game simulatornya gitu nah seramai pokoknya rame banget dan sekarang sampai sekarang pun masih ada update-nya cuy dibuat sama Bang Andi Lukito game ini dirilis di PC dan di HP dan yang pasti bocok-bocok kematian bang windah bahas udara itu semuanya main dan cukup berhasil menurut gue game ini game ini bicara tentang seorang yang memiliki usaha kita sendiri sebenarnya biasanya membeli usaha warnet dan mengelola warnet tersebut membeli PC mengaktifkan billing sebagai OPI pada umumnya sebenarnya gitu dan lebih seringnya disini gak cuman jaga aja ya ya banyak masalah di warnet tersebut dari bocil yang suka ganggu orang main warnet orang yang ngekabur ngebayar billy bahkan ada para bocil yang berantem yang bikin warnet kita bubar yang seling banget lu sebenarnya ada juga disini ada story game-game yang perjalanan tokoh-tokoh yang ada di kota tersebut seperti satpam ada orang wali kota segala macem dan disitu ada storynya guys disini yang menurut gue seru ya ada story bahkan ada seorang alien pun juga disitu ada jadi untuk kalian yang pengen main langsungnya download di webnya andilik youtube dan selanjutnya di game ini banyak easter easter egg jadi langsung saja guys main kan selamat menikmati selanjutnya adalah game dua dimensi yang indah yang menurut gue yaitu samudera game ini mendapatkan penghargaan dengan tema kesederhanaan lingkungan dan sentuhan emosional di steam tertelah tulisan tersebut game keluar dari kayalan arts ini bertujuan untuk mengingatkan para kita untuk para manusia-manusia yang suka merusak lingkungan yang seharusnya kita menjaga buat merusak lingkungan kerennya kayak hari ini keuntungan dari game tersebut digunakan untuk kolaborasi sepanjang tahun dengan pengiat lingkungan untuk meminimalisir sampah plastik hingga 70% di tahun 2025 dari segi cerita mengisahkan tentang seorang bocil yang ingin mengungkapkan kebenaran dari sebuah pencemaran di game ini berjadikan awal mula bagaimana pencemaran laut itu dilakukan yang dulu laut adalah tempat yang nyaman dan indah bagi semua makhluk di dalamnya tiba-tiba manusia datang dan merusak alam indah ini dengan mendirikan pabrik-pabrik dan lain-lain ini sebenarnya bagus ya untuk mengingatkan manusia bahwa hidup bukan hanya untuk keuntungan satu makhluk saja tapi harus semua makhluk yang kita pegangkan juga ini adalah game yang paling gue tunggu guys di tahun 2022 ini untuk game lokal yang gue tunggu yaitu Coral Island game keluaran Steroist game ini awalnya melakukan kampanye untuk dana gamenya tersebut dia berhasil mengumpulkan 1,5 juta dolar sekitar 23 miliar lah lewat kampanye yang dikeliar melalui platform urun dana critstar cukup singkat sih galang dananya dari awal Februari sampai Maret 2021 game ini bertema simulasi orang-orang Asia Tenggara yang ketal banget dengan orang Asia Tenggara khususnya di Indo ya seperti High Harvest World sudah ada trailernya kalian bisa ceknya di YouTube Stereoist game kalau belum nonton game ini menggunakan Unreal Engine yang sangat amat kenal yang sekarang kebanyakan game menggunakan Unreal Engine ini karena banyak yang bilang mudah dipelajari bagi developer seperti halnya High Harvest Moon pemain dapat melakukan beragam aktivitas outdoor seperti berkebun, bertenak, hingga menambang bedanya service game ini menambahkan Coral Island dengan beragam fitur untuk memodifikasi beberapa hal sesuai yang kita pengen misalkan fitur yang mengungkinkan main untuk menggunakan dekorasi rumah serta mengubah desain karakter yang gue lihat game ini bisa melakukan kop-op sekitar empat orang kalau gue lihat ya sangat menarik untuk dimainkan dan sepertinya gue dan Adit akan streaming game ini saat diulis yaitulah kelima game lokal yang menurut gue sangat amat membanggakan negara kita ini sebenarnya banyak sekali game-game yang bagus buat developer lokal tapi gue memasukkan hanya 5 dari sekian banyak game Indonesia kalau ada pendapat yang berbeda kalian bisa tulis di kolom komentar dan apa saja game yang bagus setelah lima di sini gue dan tim SKMKW juga mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia hari dimana kita bangga para pelawan kita yang sudah memerdekakan tanah air kita dan sekarang kita harus melanjutkan dengan salah satunya yang mengharumkan nama baik negara seperti yang dilakukan developer Indonesia ini gue berharap lebih banyak developer Indonesia yang membuat game-game bagus seperti ini ya oke sekian aja dari gue gue akan membuat video-video SKM list lainnya dan juga akan ada segmen-segmen lainnya dan baru di SKMKW oke sampai ketemu di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax